Oke kita mulai Pembelajaran 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 Al-Fatihah 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 Hai 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 tetep satu tetep dua tetep tiga tetep empat konsentrasi tetep lima siap kelembut nah alhamdulillah kita udah mulai dengan berapa, antusias dan semangat karena di siang hari mudah-mudahan kita dalam kondisi masih sehat dan masih seger ya, nah untuk kita kali ini, contoh kita akan belajar melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang bilangan rasional kemarin sudah dibahas beberapa, nanti kita akan melanjutkan sekarang semua menyatakan bukunya mesing-mesing pertama buku catatan atau tulis, kemudian buku pendamping istilahnya untuk yang pertama kita akan jelaskan dulu nanti setelah dijelaskan kemudian ada yang kurang paham disampaikan ya setelah dijelaskan lebih 10 menit, nanti kita membuat yang namanya kelompok karena ini total ada berapa orang 32 nanti kita bagi satu kelompoknya ada 4 ya nanti dia pas tuh jadinya 8 kelompok di kelas 7B oke, kita mulai selesai ini hari Rabu ya ternyata 9 Oktober 2022 25 25 24 25 nah silahkan untuk materi selanjutnya apa antitya coba dibuka satu tangan sekarang semua melihat yang paling terakhir itu kemarin apa ya ya kita mau ulas lagi kalau enggak ke putih rumah putri yang ini ya silakan putri kemarin lagi membahas tentang apa ya operasi hitung di lara nasional ya sudah ke penjumlahan sama nah ini kita ulas kembali ya biar lebih memahami dengan baik yaitu apa operasi hai 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 menjelaskan konsep juga ya coba saya tanya ke sorry ini bahasanya kenapa kelihatan ya coba baca oke tapi kebanyakan ya selesai nah untuk yang kita akan bahas di sini ya yang pertama itu saya tanya dengan apa kemarin ada penjumlahan ya penjumlahan pecahan ini yang pertama kali kemarin yang sudah dibahas ya kita ulas lagi untuk mengingat konsepnya saja ya konsepnya kalau ada bisa disini kita bagi dengan B kemudian ditambah ya disini C kita bagi dengan B maka konsepnya apa ini ya banyak harus sama kalau enggak sama bagi harus disamakan ini konsep yang pertama ya ya konsep yang kedua yaitu operasi apa ya Hai setelah penjumlahan ada apa nah sekarang ke pengurangan di pengurangan pecahan ya itu sama ya konsepnya dengan penjumlahan pecahan kita tulis itu A kita bagi dengan B dikurangi dengan C kita bagi dengan B maka penyelesaiannya adalah A A kurangi C kemudian B salatnya juga sama ya penyebabnya harus A2 sudah dibahas selanjutnya setelah penjumlahan penjumlahan pecahan sama yang bisa jawab untuk yang perkalian-perkalian pecahan ayo Ayo apa yang bisa Hai bebas ayo jangan masuk dan nanti di kegiatan belajaran ini kita akan buat biar lebih aktif dalam kegiatan belajaran tidak ditunjuk langsung bisa angkat tangan sendiri berarti itu sudah menunjukkan sikap bapak percaya diri mandiri ya Nah sekarang apa yang mau nih ini perkalian pecahan kalau ada konsepnya seperti ini A kita bagi dengan B kemudian dikalkan dengan C kita bagi dengan G sampai bisa menjawab ini ya boleh posan gimana posan Hai isi baca ya kemudian dikalkan dengan C kemudian B kali D kesimpulannya kalau perkalian tadi pembilang yang ini yang belum berarti adalah pembagian ini pembagian sekarang kalau saya seperti ini A kita berpikirnya saya berpikir makan penyelesaiannya bagaimana ya ada yang bisa tepat boleh ya masih boleh berpikir nasib Hai kalau penyelesaiannya bagaimana ya Oh ya tapi pembagian harus kita berubah ke kekali yang selanjutnya ya berarti posisi penyebut kita ganti menjadi pembilang ya yang pembilang jadi beberapa nasib sini untuk penjelasan sikapnya seperti ini konsep dari ini apa operasi itu bilang apa nasional ada pertanyaan silakan yang mau tanya cukup jelas kita buat kompok sudah siap ya silakan buat kompok masing-masing ini aja gini acaranya ya ya sudah dulu seperti ini coba kamu berdiri dulu kedua ya nanti fungsinya dikluarin nanti yang lain yang tahu ya biar tidak buat yang ini terlalu lama Hai meja-mejanya ditempel ya yang lain-lain oke silakan ya yang lain-lain hai 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 Terima kasih. 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 kalian boleh membaca dulu ya sudah ada halaman 81 sampai dengan 90 ya di interasi hai 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 bersamaan ya nanti boleh nah selanjutnya kalian lihat nomor 81 materinya masih kita bahasnya ya itu apa ya operasi hitung binatang saya berikan semata untuk membaca 2012 nanti kalau ada yang perlu disampaikan Hai saya hai 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 Terima kasih. 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 disini ada gambar apa saja sih yang pertama ada gambar kalau yang kecilnya namanya saya kalau kalian lihat coba dicari kita cek dulu semangatnya ada di yang ada explore dua titik kepadanya sudah silahkan dibuka halaman 87 kita akan coba untuk menjelaskan masalah kontekstual disini yang ini disaksikan estimersin menggunakan pecahan saya minta ya para kalian membacakan ini saya minta apa yang mungkin juga Ozan silahkan baca halaman 82 yang dari HP di Jengah yang melakukan estimasi kita ketemu dibantu Terima kasih. 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 jawabannya tadi apa satu canggih untuk apa tadi bulurnya 9 10 canggih apa tadi sekarang sudah cukup ya untuk penggunaan nasional di masalah konteks tua sekarang kalau sudah kita sudah kita nampakkan ya kita pakai pembelajarannya pakai gambar ya sekarang lanjut ke tahap berikutnya yang paling terakhir nanti terakhir harus bisa semua kelompok menghitungkan pembelajaran ini yang ditulis pakai kertas kemudian disampaikan wakil siapa yang diatakan udah nanti dan sekarang dilihat sebanyak untuk yang pertama ases penilaian ases penilaian ini yang pertama bisa dilihat di buku pendamping kalian ada di dalam 36 sekarang saya minta di antara kalian untuk yang pertama yang yang dikatakan ini adalah kelompoknya Jessica nah dibaca untuk yang sopan pertama kita coba yang membaca ya silahkan berdiri deh nanti kalian ya sopan pertama ya itu boleh boleh yang tadi lembar kertas yang di lembar kertas kelihatan ya baca ini setiap minggu itu akan membahas dan orang-orang perempuan kita anaknya banyak-orang yang diberikan ya VAN karik barok za Sampai, sedangkan sisanya untuk anak yang muda yang masih dihubungkan, anak kedua menisahkan tidak mempunyai penghubungan dari penghubungannya. Keputu ya, penghubungan berkumpul, bernyataan satu, ketama-tama alatnya. Betapa uang yang berterima anak kedua? Pertanyaan pertama kita selesaikan bersama-sama. Nah dia yang kelihatan temes, kita tanya ya, cara menjelaskannya bagaimana untuk sopan yang pertama, itu tadi ibu siapa dan namanya? Ibu, 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 ibu ini memberikan uang sabunnya kepada tiga anak. Bisa membayangkan ya, ibu punya tiga anak. Nah, di sini banyak uang sabun ibu diberikan, totalnya ada 180 ribu. Ibu, 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 ibu. Ini dinanya 180 ribu, ini uangnya ibu ya. Punya anaknya berapa? Iya. Anaknya ada tiga. Nah dia, saya tanya, anak pertama dapat uangnya berapa? Tiga. Tuh, aku tidak perhatikan pasti bingung tanya. Perhatikan ya, jangan lupa begini. Bisa juga ketuanya, dibantu, satu kelompok harus saling membantu bekerjasama. untuk anak pertama mendapatkan uang satunya adalah 90.000 pertanyaannya langsung ya pertanyaan tadi kenapa bisa anak pertama miliknya 90.000 bisa tahu dari dari mana lagi soal ada kekelangan apa tidak rasionalnya apa nilai namanya kenapa bisa jadi seperti ini baginya ada kekelangan apa di soal yang lain ayah dibantu ya boleh besar tadi yang dari pionik yang bilang nilai dari 90 itu dari hasil pembergian-pembergian yang dimaksud di soal itu nilai bilangan personalnya itu berapa iya di soal itu menyebutkan bilangan personalnya adalah satu-satunya kenapa anak pertama dapat 90.000 karena uang yang di punya ibu 180.000 itu dibandingkan dengan setengah atau satu ketua-satunya anak pertama kebagian 90.000 sampai soal yang pertama kita lanjut soal yang kedua bacakan berhasilkan anak kedua dilihat keterangan soal keterangan soal itu berapa yang belum biasa di dalam kaktir berarti apa ya nih yang dikocok sini dulu ya silahkan lu cara menyelesaikannya bagaimana Hai yuk semua nampak kebagian